Intro Gubernur Aceh Nova Iryansyah mengapresiasi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan tim yang telah memfasilitasi dan memediasi hingga sukses proses pengalihan kelola sejumlah aset antara pemerintah Aceh dan pemerintah kota Banda Aceh Ketanova saat mengunjungi Gedung Banda Aceh Madani Education Center bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri pada Jumat 26 Maret 2021 Gedung tersebut merupakan salah satu dari sembilan aset yang disepakati untuk alih kelola antara pemerintah Aceh dan pemerintah kota Banda Aceh Nova menyebutkan dari sembilan aset yang diserah terimakan antara pemerintah Aceh dan Pemko Banda Aceh sebanyak tiga diantaranya dialih kelola kepada pemerintah Aceh sementara enam aset lagi dikelola Pemko Banda Aceh Dalam kesempatan tersebut Nova juga menyampaikan terima kasih kepada KPK Republik Indonesia yang telah banyak membantu proses penertiban aset di Aceh Sementara itu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri mengatakan kedatangan pihaknya di Aceh merupakan komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi di bumi serambi Mekah Salah satu cara yang dilakukan pihaknya adalah melalui pendekatan dengan dunia pendidikan Selain itu kata Firly, di Aceh pihaknya juga menggelar rapat koordinasi pemberantasan korupsi bersama pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota Ia mengatakan Aceh harus memberi sumbang sihnya kepada negara dengan cara setiap individu memberi andil untuk tidak melakukan tindakan korupsi